Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al-lazai alhamdulillah al-rahi wa sahran mubarakah Wa qiyama layli tatanguaan wa siyama naharihi wajiba Wassalatu wasalamu ala sayyidina muhammadin sayyidi waladi adnan Wa ala alihi wa sahbih al-majidhi wal irfan maba'lu berkollahu ta'ala belgulahin syaitanir rajim sindir Rahmanir Rahim ya ayuhal lazina amanu kutipu alaikum usiyam kumakui ba'lillazian komlikum lallakum tataqun wakwala rasulullah sallallahu 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 wasalamu al-rahi wa sallallahu allah yang saya mahkanlah hormati para pengurus meslebar bangin dan kita sudah dapat mencampur asal dan nasihat kita bahayyari adalah tiru えmak ismail terjamagh hadirin hadirat ya senantiasa dan berhormati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bersyukur Allah pada hasil kita sama-sama dapat hadir terakhir bermuajah kurang lebih tiga bulan kurangannya kita tekum karena ada suatu peraturan dan suatu wabah yang menimpah negara kita yaitu wabah pandemi op19 dan alhamdulillah pada hari ini kita sebenarnya dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala temukangan kita ya kegiatan kita yang pakumkan kita sengaja situasi yang kondisi yang ada di sekitar kita sehingga semua kegiatan bukan kita aja ya bukan kita aja semua kegiatan majus ta'lim ya kegiatan sholat dan masjid dimosalah ya kita terhenti karena suatu wabah yang sangat membahayakan satu sekalian menjiwakan manusia jiwanya mereka nah itu kita perlu kesabaran persatu hujan ya Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir Ramadan masih PSBB berlaku Insya Allah 22 selesai ya lebaran selalu bebas dari ya PSBB oleh kalau itu tiba-tiba ada relaksasi kelonggaran jalan tapi tetap kegiatan ya dimosalah kegiatan di masjid belum bebas kalau di pasar bandara udah bebas ya maka ada kecemburan sosial masjid ulama Indonesia pengen juga begitu ya mushalah menjadi buka kembali ya sebab mereka beribadah keberadaan ya masuk dan adul wilayah menyambut khayam hidul il-ur412ia hadirin nereyumah Juana ta'ala pada suri alih kita sudah masuki ya pasir yang terakhir yang ke-3 dan nabi kita Muhammad SAW sabtanya awal hura ma'au satu humam biroh wa akhir huid ku minanan di Romadhan dibagi tiga tiga-tiga bagian yang sepuluh pertama rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala kita lewati Alhamdulillah kita selalu senantiasa orang yang baik yang senang dan kebaikan rahmatu dekat warahmati koribun binal muksinin di rahmatku dekat pada orang-orang yang berbuat baik kita Alhamdulillah dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmat bisa sekarang ketemu pada sehat ulang afiat telah satu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua sepuluh yang kedua adalah pasu mangfirah ya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala juga kita sudah lewati meskipun enggak terasa oleh sekalian ya jadi mangfirah udah kita dapati jadi Allah subhanahu wa ta'ala semua amal ibadah kita siangnya kita puasa malamnya kita kemau layel dan sedekah kita kita semua ibadah kita yakin ya mendapat ampunan di subhanahu wa ta'ala dan kesalahan dan diterima lalu subhanahu wa ta'ala kenapa itulah ya ayah katakan wausatuhu magfirah ampunan di Allah subhanahu wa ta'ala tinggal yang yang terakhir yang ketiga ya sahrol etkon minanar itu sebulannya bebas dari api neraka termasuk kita amin kalau bebas dari maka mana kita besoknya Allah subhanahu wa ta'ala ya di hari yang ke-24 ya kita punya agenda rencana Alhamdulillah dikabulkan Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala kemarin sudah kita laksanakan jahat antunan di para donatur kita ya sudah direalisasikan dibagikan kepada yang berhak menerimanya ya itu salah satu kegiatan kita jadi bulan Ramadan yaitu semuanya ya amat amanatai saudara-saudara kita dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan yang paling tinggal bersama di majestat Alhamdul ini ya semua acara kegiatkan kita berikan kemudahan rancangan subhanahu wa ta'ala mendapat riloh di Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu di akhir-akhir bulan Ramadan menjelang buka puasa kita disuruh Nabi kita Muhammad salam berbanyak kalimat tauhid berbanyak istighfar berbanyak mohon surga kuala subhanahu wa ta'ala dan perlindungan dari api neraka berbanyak karena bahasa atul hijabah dimana menjelang maghrib doa kita dikabul ya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama bacakan kalimat tauhid la ilaha illallah ya man akhiru kalami la ilaha illallah dahulah jannah sebab akhir hayatnya hidupnya dapat bisa mucipan kalimat lahilallah matinya khusnul otimah itu dahulah jannah tiketnya surga surga masya Allah mudah gampang ya kalau yang terbiasa yang isti istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya terutama bis sholat maghrib ya bis sholat subuh tuh seratus kali diucapkan insya Allah ketika kita nanti sakratul maut ya saudara kita mungkin istri kita anak kita mengajarkan tinggal kita kalimat tauhid la ilaha illallah kita bisa kita mudah ringan kenapa udah biasa benar apa udah istiqomah sehingga ringan kalimat itu kita kita ucapkan ini istri keberuntungan gak perlu latihan perlu dibiasa yang kedua kalimat apaan istiqomah mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tepat waktunya menjelang berbuka masya Allah kita minta-minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak ada manusianya ya di dunia ini gak punya dosa semua punya kehilapan dan kesalahan ya kita kekuat tepat waktu timingnya waktu ya waktu nya betul sekalian nah kita istiqomah kita istiqomah tepat sekali ya karena orang yang banyak istiqomah segala ya urusannya diberikan apaan jalan keluar dikan kemudahan dikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang diinginkan pasti dilusin oleh Allah kenapa selalu istiqomah selalu istiqomah kalau suruh Allah selalu seratus ya tanya tujuh puluh nah kita lebih tujuh ratus seribu gitu ya jangan tiga makhluk tiga kurang lebih kita ya tujuh ratus seribu ya lagi jalan lagi lunduk lagi di rumah baca is disbaharkan muda astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim masya Allah ini ini yang mahat buat kita sekalian ya yang ketiga mohon berbanyak minta mohon surga kita minta kita minta ibadah kita ya kita semua yang ibadah minta akhirnya nanti ya di yang milkyamah masuk surga setujuan kita semuanya kenapa kita beramal soleh ya aman aman sah lihat bagan jarannya pahalanya surganya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita ya khalina fiya abadah tuh nanti di akhirat cuma dua tempat parikun viljana wa parikun pisair segolongan masuk surga segolongan masuk neraka kebanyakan tempat cuma dua cuma cuma dua kemudian kita termasuk golongan yang yang dirindukan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita melisanakan surganya dan letakkan puasa ya di bulan roh Ramadan yang terakhir kita berlindung dari idkun binanar bebas dari api api neraka nah itu kita minta perwanyak berbah ashradu Allah ila ilallah astagfirullah ashradu kaljennata na'uzu mika minal astagfirullah Ph hashradu kaljennata ma'uzu mika minal astagfirullah ya minta maaf Allah maaf maaf mengampun buat sekalian berbanyak ini menjelang berbuka mari sama-sama kita perbanyak kalimat Tauhid perbanyak istighfar perbanyak minta surah perbanyak dijauhkan dari api neraka dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ini menabut ridoa diterima Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kita orang yang mutakin tujuan dari berpuasa enggak lain la'allakum tatakun dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itu maksudnya nah ini ya di akhir-akhir Ramadan di akhir-akhir Ramadan ada malam yang menantikan malam yang lain atol kadar yang lebih pada seribu bulan oleh itu ya karena itu ya enggak banyak untuk sekalian masa-masa menjelang waktu maghrib ya kita itulah pesan dan daripada ya pembinawista alim nulimi tetap kita sulit ya meskipun situasi dan kondisinya ya saat ini kita paham semuanya ya Alhamdulillah kita sudah mengesanakan PSBB ya kita pakai pasker ya kita suci tangan dan sebagainya itu peraturan yang diadulakan oleh pemerintah enggak salah kita enggak salah peraturan yang disanakan kita jalankan kita patuhi ya pertama ati alloha wa ati al-rasud waule amri minkum ta'at kepada Allah pada Rasul dan ta'at kepada pemimpin ya tapi orang yang lebih ta'at kepada pemimpin ya Rasulnya tidak Allahnya tidak tapi pemimpinnya luar biasa luar biasa ya ke masjid digangguan musolah diganggu tuh kenapa hanya pemimpin doang nah kita Alhamdulillah ya kita dulu kan siapa ati alloha wa ati al-rasud yang tiga baru waule amri minkum bukan enggak ada hati Allah enggak nah itu lebih penting kita tahu pada Allah dan Rasul dan semuanya hadir mendapat ampunan di Allah subhanahu wa ta'ala melasurkan di Allah subhanahu wa ta'ala dan ikan minanar keluar dari api neraka semua kebersihan kita jaga jaga-jaga di Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang puasa di akhirnya nanti man soma ramadana ya kalau jamin zuni kayak mau lihat uhumu sebab yang puasa bulan ramadhan tanah iman dan tempatnya subhanahu wa ta'ala maka keluar dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan insyaallah amin ya robbal alami undahan ya subhanahu ya mesanakan yang tinggal berakhir lagi semua ibadah kita awal ya sampai akhir diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendibaca patiha berniatur bersama kegiatan kita lalu mendapat cucu rahmat dan Allah subhanahu wa ta'ala ikan bantuannya tajilannya semua sedekannya dijawa dikawal subhanahu wa ta'ala almarhum almarhumah yang niatkan pada saat ini baca rahmat dan mafira pendidikan rawat rohmin riadil jannah dan kita yang hadir jauhkan daripada bahaya penyakit menemingkang Al-kubbit 19 Al-Fatiha ak-do ass hence yaitan rojee wahimk alallahi wabarak wala amin... Ya Rabbana ilahina Wa'lika al-mulku wa'lga syukru Kama yambuqil jalal wa'l-karim wa'ajim Sultaniq Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kala li Sayyidina Muhammad La'u fi'lana zonubana La'u fi'lana zonubana La'u fi'lana zonubana Wa'arhamna walidina Wa'amma syayhina wa'alimina Al-hukawki alayna Rija'in usihina al-usmat Wa'al-muminin al-mumina Al-ahiyyayminhum al-anwad Amwa'inna al-zikrika Wa'asul usni ibadatik Nashallaka rido'akul jannah Wa'na'u zikrika fin sa'atika Na'ar Nashallafu al-awiyah Wa'al-mu'afatadda'imah Biddiin wa'al-dunya al-akhirah Nashallallaha syihatan bitaqwa Wa'atulah umlin bi'usni amal Wa'arizkan halalan Wa'asya'anla tu'azibna alayh Inna ka'afun ta'ibul'abba'abba'abba'ana Inna ka'afun ta'ibul'abba'abba'abba'ana Inna ka'afun karimu anna Iyya karim Matik rikobana Wa'arikobwa'lidina minal nar Allahumma ajjirna minal nar salimin Ya mujhir rahmatika ya rahman rahimin Allahumma farika al-barqan Unzil al-Qur'an Bil hikmati wal bayan Barikillahum la'na fi shahri ramadhan Barikillahum la'na fi shahri ramadhan Barikillahum la'na fi shahri ramadhan Lumastajidu anna Wa'asya'im wa'ariduna Warham ammatana Wa'ammatan musimina ajmai Rabbana atina fi dunya hansana Yal-akhirati hansana Wa'akin azabannan Wa'adakhirna Wa'akin azabriya azidya kapha' Ya rabbal al-almin As-salamu alaykum wa'l-alhamdillahi rubb-al-almin Assalamu alaikum wa'l-alikum 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 wa'l-alik